Sparta kuno terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lakonia di bagian Tenggara Semenanjung Peloponesia, Yunani. Gaya hidup yang sederhana, politik yang stabil, sistem pendidikan yang ketat, dan tempat produksi pejuang terbaik Yunani adalah beberapa alasan mengapa Sparta kuno dikagumi oleh polis Yunani lainnya. Artikel ini akan membahas beberapa fakta menarik tentang kehidupan di Sparta kuno. Penasaran apa saja? Mari simak penjelasannya di bawah ini. Pertama, gaya hidup militeristik sejak dini. Sebagian besar warga Sparta dilatih untuk menjadi tentara profesional sejak usia dini. Prosesnya disebut agoge, yang dimulai dengan memisahkan anak laki-laki dari orang tua mereka pada usia 7 tahun. Mereka dipisahkan ke dalam beberapa kelompok umur dan harus tinggal di barat militer. Pelatihan militer mereka sangatlah keras. Plutar, dalam On Sparta, mengatakan kalau anak laki-laki Sparta akan dicambuk sepanjang hari, lalu bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang mampu menahan cambukan terbanyak. Selain itu, prajurit Sparta juga harus kuat dan bugar. Aelian, dalam Miscellaneous History, mencatat kalau hukum Sparta mewajibkan para pemuda untuk berdiri telanjang di depan umum agar tubuh mereka dapat diperiksa. Mereka yang memiliki anggota tubuh yang cacat atau gemuk akan dipukuli dan dihina. Namun, segala kesempurnaan fisik di atas bisa buyar ketika mereka dianggap sebagai pengecut. Dalam Constitution of the Lacedaemonians, Xenophon memberikan daftar panjang konsekuensi yang bisa didapatkan oleh seorang Sparta yang dicap sebagai pengecut. Menurut daftar ini, semua orang akan malu berbagi makanan dengan seorang pengecut. Dia tidak akan pernah dipilih ke dalam tim yang akan melakukan pertandingan olahraga, dan tidak akan bisa menikahi seorang wanita cantik. Luthark menambahkan kalau para pengecut harus berkeliling kota dengan jubah yang diwarnai dan satu sisi brewok yang dicukur. Kedah, Dua Raja Sparta Sparta selalu memiliki dua raja dari dua keluarga yang berbeda. Meskipun kekuatan mereka terbatas, salah satu dari mereka harus memimpin pasukan Sparta pada saat perang. Raja-Raja Sparta adalah keturunan Herakles. Setidaknya, inilah yang diklaim oleh mereka, yang terlihat dalam silsilah resmi Raja-Raja Sparta. Tentunya, keberadaan dua garis keturunan ini sangat bertentangan dengan gagasan tentang nenek moyang yang sama. Menurut mitologi mereka, dikisahkan kalau keturunan Herakles, Aristodemus, memiliki sepasang anak kembar, Agis dan Ripon. Ini adalah asal mula dari dua keluarga yang berkuasa di Sparta, Agiat dan Ripontip. Herodotus bahkan menulis daftar silsilah lengkap untuk leluhur Leonidas dan Leoticidas, dua raja Sparta yang hidup pada masa perang Persia Yunani. Ketiga, Kehidupan Wanita Sparta Peran wanita di Sparta sangat berbeda dengan kehidupan wanita di polis Yunani kuno lainnya. Secara umum, mereka memiliki lebih banyak kebebasan. Tak hanya itu, anak perempuan Sparta juga menanggung pelatihan fisik yang sama seperti anak laki-laki Sparta. Mereka mendapatkan pelatihan memanah, berlari, gulat, dan melempar cakram. Menurut histori, wanita Sparta juga memiliki reputasi yang baik di antara orang Yunani lainnya, di mana mereka dianggap sebagai orang yang suci. Seperti yang diketahui, hukum Sparta sangatlah ketat, terutama dalam hal pendidikan militer sejak usia dini. Oleh karena itu, peran wanita di sini sangatlah penting untuk membentuk generasi yang kuat. Keempat, Epor, para penasihat Sparta Seperti dijelaskan dalam Britannica, Epor adalah cabang dari pemerintahan Sparta. Terdiri dari lima orang yang diganti setiap tahunnya, Epor bertugas untuk menyeimbangkan dan melengkapi kekuasaan dua Raja Sparta. Mereka adalah penasihat sekaligus pengadilan sipil tertinggi yang memiliki yurisdiksi kriminal atas nama Raja. Raja-Raja bersumpah untuk menegakkan konstitusi Sparta, sedangkan para Epor bersumpah untuk menjunjung Raja selama dia menepati sumpahnya. Ketika seorang Raja pergi berperang, dua Epor akan ikut dengannya untuk mengawasi tindakannya. Ketika Raja absen, beberapa tanggung jawabnya akan didelegasikan kepada para Epor. Kelima, Helot, para budak Sparta. Bangsa Sparta memiliki budak yang dikenal sebagai Helot. Di sana, para Helot bekerja sebagai petani, pembantu rumah tangga, dan mengerjakan tugas domestik lainnya. Melansir dari Britannica, mereka berasal dari Messenia, sebelah barat daya Peloponesia, yang ditaklukkan oleh Sparta dan dijadikan budak setidaknya sejak abad ke-8 SM. Plato menyatakan kalau warga Sparta memiliki kunci khusus di pintu rumah mereka karena kurangnya rasa kepercayaan mereka pada Helot. Diketahui juga kalau Sparta memiliki polisi rahasia, Kryptea, yang bertanggung jawab untuk menjaga Helot. Dalam Life of Licurgus, Plutar menyebutkan kalau Kryptea akan membunuh Helot yang berkeliaran di pedesaan pada malam hari. Kenam, sangat anti dengan penyuapan dan korupsi. Mengejar kekayaan materi dan melakukan aktivitas lain di luar karir militer sangat dilarang dalam hukum Sparta. Menurut Plutar, besi adalah satu-satunya logam yang boleh dijadikan sebagai bahan dasar koin, di mana emas dan perak dilarang. Oleh karena itu, mengingat besi lebih berat dari emas atau perak, mengangkut sejumlah besar koin akan membutuhkan banyak lembu, di mana menyimpannya akan membutuhkan ruangan yang besar juga. Hal ini sengaja dilakukan untuk mempersulit penyuapan dan pencurian di Sparta. Ketujuh, gaya bicara yang singkat, jelas, dan padat. Selain reputasi mereka sebagai pejuang yang tangguh, orang Sparta juga dikenal karena ucapannya yang singkat, jelas, dan padat. Sesaat sebelum Philip dari Makedonia, ayah Alexander, menyerbu Lakonia, dia menulis sepucuk surat kepada Sparta yang mengatakan, jika saya menyerang Lakonia, saya akan mengusir kalian semua. Sparta lalu menulis surat balasan yang berisi, jika Philip akhirnya memasuki Lakonia dan mengirim surat lain kepada Sparta. Ia menanyakan apakah mereka akan menerimanya sebagai teman atau musuh. Sparta kemudian menjawab, tidak keduanya. Luthark sendiri menjelaskan kalau penduduk Sparta tidak suka banyak bicara. Menurut histori, kata, Spartan, sendiri berarti menahan diri, sederhana, hemat dan keras. Salah satu kata dalam bahasa Inggris, lakonik, yang berarti bernas dan ringkas, terinspirasi dari cara bicara orang Sparta yang sangat menjunjung tinggi keringkasan ucapan. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Sparta. Setelah membacanya, tak heran kalau daya pikat Sparta masih menarik minat dan imajinasi kita sampai hari ini. Selain keterampilan mereka di medan perang, gaya hidup mereka juga cukup menarik untuk dikaji dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!